Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Pak Bambang Medansal, selaku komisioner KPU Kota Bengkulu. Dan tadi juga sempat berbicara-bicara berkaitan dengan bagaimana antusias dari generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa saat ini menjelang pemilu 2024. Jadi kalau kita bicara soal partisipasi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ataupun kalangan mahasiswa, ini apa sih, Pak? Sebetulnya sehingga bisa menarik partisipasi lebih banyak, Lik? Di lingkungan mahasiswa itu sendiri sudah terbentuk sistem teman-teman itu berdemokrasi, dengan cara pemilihan-pemilihan ketua timpunan atau presiden mahasiswa. Terus di bawahnya lagi di tingkatan sekolah ada pembentukan ketua osis. Dan itu adalah bentuk demokrasi. Di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, sekolah. Kemudian kita bernegara, juga negara kita kan berdasarkan demokrasi. Demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan inilah muara dari tingkatan-tingkatan yang terkecil tadi. Dengan terlibat langsung untuk di dalam kepemiluan nanti. Sebagai pemilih, mungkin nanti bisa sebagai peserta. Ini kan mendidik juga teman-teman itu sudah ada minat dari teman-teman itu sudah ada dari awal. Jadi nanti siap terjun di demokrasi yang lebih besar. Demokrasi bentuk negara. Artinya kembali seperti upaya yang dilakukan oleh KPU sendiri ataupun dari penyelenggara. Salah satunya tadi adalah sosialisasi. Kemudian memberikan pendidikan politik. Sebetulnya dari generasi muda sendiri, untuk pemilih pemula, pendidikan ini sudah diberikan. Baik itu dari sekolah, kemudian dari lingkungan kampus. Sebetulnya disampaikan tadi sudah ada demokrasi di lingkungan mereka gitu ya. Untuk pemilihan ketua, presiden, mahasiswa, atau pengetahuan impunan dan sebagainya. Nah kalau dari KPU sendiri ada kegiatan-kegiatan yang memang langsung terjun ke lapangan untuk datang ke teman-teman kampus nih atau ke teman-teman anak-anak sekolah. Ini seperti apa kegiatan ini? Ya, itu sudah kita lakukan di bulan-bulan kemarin. Seperti ada di program kita itu, Ghost to Kampus, Ghost to Sekolah, Ghost to Pesantren. Dengan acara kemarin kita adakan nonton bareng. Nonton bareng se-Indonesia itu mendapatkan rekor muri. Jadi kita nonton bareng se-Indonesia dalam waktu yang sama, serentak. Kita menonton bareng dengan jumlah yang besar sekali seluruh Indonesia. Jadi itu dengan cara kita mengajak teman-teman itu menonton film yang diproduksi oleh KPU dengan produknya nanti tentang kepemiluan. Salah satunya mengajak teman-teman supaya jangan golku. Terus menjadi pemilih yang cerdas. Dengan cara memfilter atau menjadi duta memberhentikan berita bohong atau hoax. Jadi kita sebagai pemilih muda yang cerdas, ada informasi yang masuk, harus kita lihat dulu kebenarannya. Kalau itu benar, sudah kita cek benarannya, boleh kita share. Baru kita share untuk informasi yang bermanfaat kepada teman-teman yang lain. Dan itu kalau berita itu berita bohong, hoax, ujaran kebencian, dan lain-lain, itu cukup sampai di situ. Jadi tidak diteruskan lagi. Jadi kita menjadi salah satu filter supaya informasi-informasi yang tidak bagus itu terhenti di tempat kita saja. Nah itu yang kita himbau, kita kasihkan informasi-informasi, kesadaran-kesadaran kepada teman-teman muda, teman-teman mahasiswa, pelajar, seperti itu. Jadi karena kita melihat di teman-teman muda ini lebih banyak mendapatkan informasi di media-media sosial. Jadi kita lebih banyak menyampaikan informasi-informasi itu di tempat itu, seperti itu. Kalau kita melihat memang saat ini generasi muda ini katakanlah lebih aktif di media sosial, banyak informasi yang mereka mendapatkan di media sosial. Nah kalau dari penyelenggara sendiri ada bekerja sama juga mungkin, kalau sekarang ini katanya teman-teman influencer gitu ya Pak. Kan kalau di Bungkulu kan banyak tuh teman-teman influencer yang mereka ini memang fokusnya atau pekerjaannya ini rata-rata memang aktif di media sosial. Kalau kita lihat kan beberapa partai atau beberapa peserta yang mereka juga menggaid dari teman-teman influencer yang ya untuk mempromosikan mereka, untuk memberikan pendidikan politik. Kan partai ini salah satu perannya juga memberikan pendidikan politik gitu ya Pak. Nah kalau dari penyelenggara ada menggaid dari teman-teman influencer juga nih Pak. Kita menggaid segala lini ya, semua aspek kita libatkan. Selama itu diatur dalam undang-undang dan regulasi. Kita tidak boleh menabrak aturan atau regulasi. Nah bentuknya mungkin salah satu seperti ini di media, kita tampil kerjasama dengan kawan-kawan media, dengan beberapa stasiun televisi, terus mungkin di radio, ataupun ada acara-acara podcast. Nah seperti itu kita. Dan kita juga di KPU itu ada menggunakan saluran di WhatsApp itu ada. Jadi informasi-informasi dapat di sana. di halaman web juga sudah ada. Kalau dari KPU sendiri ada podcast juga gitu Pak, untuk menjangkau ke masyarakat. Kalau kemarin saya pernah tuh di bawah selu kan, ini juga ada podcast gitu kan untuk memberikan pendidikan-pendidikan seperti itu. Sudah. Jadi itu sudah kita persiapan untuk di pemilu ini akan kita dalam bentuk salah satu podcast juga. Jadi mengundang tokoh-tokoh masyarakat atau anak-anak muda, teman-teman ini menjadi figur dari teman-teman yang lain, supaya melihat wah ini ada teman kita yang bisa tampil dengan menyuarakan berita-berita tentang kepemiluan. Menjadi duta, menjadi duta kita juga seperti itu. Artinya memang melibatkan dari semua lini gitu ya Pak. Semua aspek tidak hanya mungkin dari generasi muda, tetapi hampir semua elemen masyarakat ini terlibat untuk bisa memperbanyaklah. Artinya partisipasi nanti pada saat pemilu di 2024 sendiri. Kalau dari teman-teman kampus ini sering juga datang ke KPU untuk berdiskusi, karena kan tentu dari KPU sebagai penyelenggara ini pasti menerima saran dan masukan gitu. Dan teman-teman mahasiswa yang katakanlah memang cukup aktif pada untuk mengikuti dari jalannya pemilu itu sendiri. Ada diskusi dan lain sebagainya dari teman-teman mahasiswa ya Pak. Tentu kita membuka ruang seluas-luasnya ya untuk teman-teman akribisi dalam hal ini mungkin pendidik, terus mungkin dari teman-teman mahasiswa, aktifis, terus adik-adik pelajar. Dan ada di suatu kesempatan di salah satu sekolah kita memberikan free test. Jadi kita ingin tahu adik-adik kita ini, pemilih pemula ini, seberapa tahu ya pengetahuan adik-adik ini seberapa. Nah, rupanya di luar dugaan mereka lebih paham, karena setelah kita tanya, adik-adik ini dapat informasi dari mana? Oh saya googlin dulu Pak, dia dulu informasi. Jadi tahu, maskot dari Surah Sulu, itu kan ada maskot KPU, terus hari pencoblosan, warna limas surat-suara kita itu. Jadi adik-adik kita ini sudah antusias, dan mereka menggali informasi itu lewat teknologi yang ada saat ini. Oke, artinya memang ini membuktikan bahwa teman-teman generasi muda ini cukup antusias gitu ya Pak. Bahkan di luar dugaan, ternyata mereka juga mengetahui hal-hal seperti itu. Maka kita akan break, nanti akan kita lanjutkan kembali. Dan pembiasa Teferi Bengkulu masih dalam tema yang sama, berkaitan dengan partisipasi pemilih di kalangan mahasiswa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Brando Teferi Bengkulu.